selamat pagi salam sejahtera dan salam sehat selalu berjumpa kembali di yura youtube channel misrika hari ini misrika akan membahas tepat matematika materinya dari bangun ruang dan penyajian data pertama-tama misrika akan membahas tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 karena itu berhubungan dengan volume bangun ruang kubus oke pertama-tama disini ada soal 2 x 5 pangkat 3 dikurang 72 pangkat 3 dibagi 12 pangkat 3 yang kalian kerjakan terlebih dahulu 2 x 5 sama dengan 10 pangkat 3 kemudian dikurang kemudian kalian cari dulu 72 dibagi 12 bagi kali setiap pangkat yang sama langsung kalian bisa hitung jadi 72 bagi 12 sama dengan 6 6 pangkat 3 kurang dan tambah di pengurangan maupun di penjumlahan untuk pangkat 3 maupun untuk pangkat 2 itu satu-satu dulu dihitung 10 pangkat 3 itu adalah 1000 6 pangkat 3 adalah 2216 sama dengan 784 oke soal yang kedua kalian lihat disini akar pangkat 3 dari 12.167 ditambah akar pangkat 3 dari 66 kurang 52 pangkat 3 kita satu-satu dulu mengerjakan 12.167 itu kita sudah bahas ya caranya mudah tanpa kalian pakai coret-coretan langsung dari pikiran kalian kalian langsung bisa misalnya kalian tutup yang 167 berarti angka yang 12 itu akar pangkat 3 nya berapa yang mendekati 12 atau yang sama berarti 2 x 2 x 2 berarti 8 8 itu kurang dari 12 berarti kalian ingat berarti 2 nah sekarang yang angka 7 7 itu kan 7 x 7 4 x 9 berarti 9 x 7 berapa? 63 berarti hasilnya adalah 23 ditambah kalau soal ini 66 kurang 52 dulu yang kalian kerjakan hasilnya berapa? hasilnya adalah 14 dia akar pangkat 3 dipangkatkan 3 lagi berarti hilang ya 3 x 3 itu 1 kalau 1 itu tidak usah ditulis oke berarti 2 x 3 tambah 14 sama dengan 27 baik baik disini misrika kasih gambar sebuah balok di sebuah balok ini ada beberapa kubus ya dia disusun oleh kubus satuan jadi kalian bisa lihat disini ada panjangnya ada lebarnya dan ada tingginya ini untuk menghitung volume balok kubus itu mempunyai ciri yaitu memiliki 6 sisi yang sama memiliki 8 titik sudut dan memiliki 12 susuk untuk mencari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat tiga untuk mencari balok itu panjang kali lebar kali tinggi disini misalkan berikan soal volume kubus yang memiliki luas ala 196 cm persegi harusnya pakai cm persegi adalah titik cm kubik pertama kita harus mencari dulu sisi dari kubus tersebut diberitahu luas ala 196 cm persegi berarti akar dari 196 cm persegi sama dengan 14 cm kemudian setelah kita sudah tahu kita cari volume sisi pangkat tiga 14 cm x 14 cm x 14 cm sama dengan 2744 cm kubik contoh yang kedua terdapat dua kotak kotak yang besar 150 cm x 54 cm x 57 cm kemudian kotak kecil 50 cm x 18 cm x 19 cm yang ditanya adalah jumlah maksimal kotak kecil yang dapat dimasukkan ke dalam kotak besar kalau kalian lihat di sini dilihat dari ukurannya berarti bentuk kotaknya adalah balok itu adalah bentuk balok berarti kita harus mencari volume balok dulu volume balok besar dibagi volume kotak kecil kalian boleh berlatih dan kalian boleh mencarinya sekarang misalnya akan kasih contoh ketiga bak mandi rumahku berukuran 11 cm x 8 cm x 4 cm bak tersebut berisi air 24 bagian yang ditanya volume air di dalam bak tersebut berarti kalian harus mencari volume balok rumusnya panjang x lebar x tinggi nah dia tanya itu airnya yang di dalam bak berarti dikalikan 2 per 4 bagian jadi hasilnya 176 dm3 atau namanya dm3 adalah 176 liter baiklah sekarang kita ke jaring-jaring balok kalian lihat kalian perhatikan gambar balok disini ada gambar balok 1 2 3 4 setelah kalian perhatikan coba manakah gambar balok kita lihat yang romawi 1 dulu benarkah dia gambar balok ya benar karena dia itu kalau kalian perhatikan kita sambungkan dia akan membentuk sebuah balok kalau gambar yang kedua tidak ya karena dia tidak menyatu berbentuk balok kalau gambar yang ketiga wah tidak menyatu karena di sebelah kirinya tidak ada untuk menutupnya malah di sebelah kanannya ada dua ya jadi dia tidak berbentuk balok atau tidak jaring-jaring balok kemudian yang keempat betul ini adalah jaring-jaring balok oke penyajian data dapat dilakukan dengan diagram garis batang dan lingkaran disini saya akan kasih diagram garis kalau tentang diagram dan penyajian data kalian bisa lihat di youtube miss yang minggu kemarin sudah miss jelaskan jadi kalian bisa buka kembali disini sudah kasih link disini misalkan bahas diagram garis kalian bisa lihat disini ada dalam tahun disini dalam ton misalnya di dalam diagram garis ini kalian bisa buat pernyataan banyaknya produksi yang terjadi pada tahun berapa coba kalian perhatikan diagram garisnya maka jumlah produksi padi ini diagram garis padi tertinggi terjadi pada tahun 2013 karena dia menghasilkan yang paling banyak 800 ton yang disini miss rika juga akan kasih pertanyaan contohnya satu selisih produksi padi dari tahun 2011 dan 2014 jadi kalian lihat coba kalian lihat dulu yang 2011 dia ada berapa ton 600 ton dan 2014 kalian lihat ya 600 ton berarti 600 dikurang 600 karena dia menanyakan selisih sama dengan 0 sekarang nomor 2 jumlah produksi padi dari tahun 2011 sampai bukan dan ya nak sampai tahun 2014 berarti kalau sampai kalian bisa jumlahkan dari tahun 2011 2012 2013 sampai 2014 kalian jumlahkan semua 600 tambah 700 tambah 800 tambah 600 kalian pasti sudah tahu hasilnya oke dan demikianlah pembahasan misri kalian harus tetap berlatih jangan lupa berdoa berdoa dan berlatih sampai berjumpa di Yura Youtube channel Misrika terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati